Selamat pagi Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Kiranya pagi ini kita boleh bersemangat di dalam memulai aktivitas dan kegiatan kita juga perjalanan kehidupan sepanjang hari ini bersama Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk kegiatan kita di awal hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, sungguh besar kasih setiamu kepada kami. Tuntunan dan pimpinan tanganmu kami rasakan setiap hari. Saat ini kami hendak mendengar firmanmu, kami memohon berkat dan pimpinanmu agar kami boleh mengerti akan firman yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini adalah Tidak Tawar Hati. Dan ayat yang mendasarinya adalah dari 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke sehari. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita boleh menikmati hari ini karena kasih setia Tuhan. Kita belajar tidak tawar hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, para lansia yang dicintai Kristus, tidak sedikit orang melihat hari tua sebagai hari kita beristirahat dan menikmati hidup. Tetapi ternyata masa tua kita jauh dari tenang. Persoalan demi persoalan justru datang. Membuat hidup menjadi susah. Apakah yang mesti kita perbuat? Bila itu adalah porsi kehidupan yang harus kita jalani di masa tua. Pendeta Dr. Paul Gunadi memberikan langkah-langkah untuk menghidupinya, yaitu yang pertama, kita mesti melihat hari tua sama seperti hari-hari lainnya. Dengan kata lain, kita tidak bisa meminta Tuhan untuk mengecualikan kita dari persoalan hidup atas dasar usia. Yang kedua, kita mesti memandang tugas di hari tua sebagai tugas Tuhan yang memang ia percayakan kepada kita. Dengan kata lain, jangan melihatnya sebagai beban atau gangguan. Oleh karena itu, kita adalah milik Tuhan. Maka ia berhak memakai kita sesuai rencana dan kehendaknya kapan saja termasuk di hari tua. Ketiga, kita mesti menerima keterbatasan fisik dan hidup di dalam keterbatasan itu. Tidak bisa tidak. Makin tua, makin melemah tubuh ini. Dan makin banyak penyakit yang datang. Pada masa tua, tidak bisa tidak kita akan menyusahkan dan membutuhkan orang lain. Tidak apa. Terpenting adalah kita tidak menambahkan kesusahan secara tidak perlu. Yang keempat, kita mesti menerima kenyataan bahwa sesungguhnya kita hanya berjasa untuk generasi kita. Bukan generasi berikutnya. Kita harus siap hati bahwa pada masa tua, orang yang mengenal dan mengingat kita akan berkurang. Jangan menuntut generasi berikut untuk mengingat dan menghargai kita. Dan yang terpenting adalah Tuhan melihat dan mengingat kita. Kita memang tidak dapat menerka apa yang akan terjadi di masa tua kita. Namun yang pasti, sebagaimana nasihat Rasul Paulus, kita tidak tawar hati saat mengalaminya. Kata tawar hati juga dapat berarti kita tidak putus asa dan tidak pernah menyerah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kenyataannya semakin hari tubuh jasmani kita akan semakin tua dan lemah. Kita juga dapat menghadapi berbagai peneritaan hingga masa tua kita. Meski demikian, marilah kita fokus pada manusia batiniah kita yang oleh karena pertolongan Allah tetap dikuatkan untuk beriman teguh dan semakin mengerti kehendak Tuhan di balik segala yang terjadi. Ayo, fokus dan dani manusia batiniah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami, kami saat ini menyerahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu secara khusus bagi kami yang diberi anugerah usia lanjut oleh Tuhan. Biarlah hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh syukacita. Hari-hari kami meskipun fisik kami lemah, namun iman kami semakin kokoh dan kuat. Demikian juga bagi kami gerasi muda, kami boleh menghormati para lansia kami Tuhan. Kami boleh menghormati orang tua kami, bahkan kami boleh meneladan iman dan kegigihan perjuangan-perjuangan mereka. Kami menghargai dan mencintai mereka, bahkan kami merawatnya. Tuhan terima kasih kami semua, baik para lansia ataupun kami gerasi muda, kami dimampukan untuk menghargai setiap kesempatan kehidupan yang Tuhan beri. Sehingga kami menjalaninya dengan penuh semangat, dengan penuh syukacita, dengan penuh sejahtera dari Tuhan. Berkati kami semua hari ini, beri sehat, beri kuat, beri hikmat dan berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan semangat baru, dengan kekuatan baru dan dengan paradigma yang baru. Bahwa setiap hari adalah anugerah dari Tuhan. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker ketika berpergian, jaga jarak ketika ada di kerumunan, dan kita mencuci tangan bersih dengan sabun. Kita terus menjaga kebersihan kita, karena kesehatan kita adalah kesehatan bersama. Mari kita jaga, supaya kita semua boleh mengalami kehidupan yang sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin.